Untuk mendorong pertumbuhan kredit pada sektor UMKM, DPR RI mendukung rencana pemerintah yang akan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di perbankan nasional dengan syarat dan ketentuan tertentu. Anggota Komisi 6 DPR RI Husein Fadlullah mengatakan, dengan adanya kebijakan hapus tagih kredit macet, maka bank nasional yang sudah difokuskan untuk pendanaan segmen UMKM bisa membantu sektor UMKM agar lebih berani mengakses pendanaan dan mengembangkan usahanya. Kebijakan tersebut sudah melalui berbagai tahapan dan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi. Dari sisi para pelaku UMKM ini, mereka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kebijakan yang sedang digodok oleh OJK. Peraturan ini juga akan memberikan keuntungan melalui bank-bank Himbara yang dimana memang sasarannya kebijakan ini adalah kepada bank-bank milik pemerintah. Yang memang sebetulnya bank-bank swasta ini sudah bukan hal ini. Jadi bagi bank-bank Himbara ini merupakan suatu kebijakan yang dirasa cukup positif. Tapi tentunya ini juga harus melalui tahapan-tahapan teknis regulasi yang nanti akan diberikan oleh ataupun akan dikeluarkan oleh OJK kepada bank-bank milik negara. Pada tahap pertama, penghapusan kredit akan dilakukan dengan jumlah maksimal kredit sebesar Rp500 juta, khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat. Ada pun kebijakan hapus buku dan tagih kredit macet UMKM tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!